Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia Selamat datang kembali di mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan jaringan komputer Ada pun tujuan dari pertemuan kali ini adalah Yang pertama diharapkan Anda memahami Definisi dari jaringan komputer itu sendiri Kemudian yang kedua Anda mampu menjelaskan manfaat jaringan komputer Yang sudah dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari Kemudian yang ketiga memahami istilah klien, server, peer-to-peer dan topologi dalam sistem jaringan Keempat Anda memahami komponen jaringan Kemudian yang kelima yang terakhir adalah memahami perangkat keras yang digunakan dalam sistem jaringan Baik kita mulai ke definisi dari jaringan komputer sendiri Apa itu jaringan komputer? Apakah komputer sendiri? Komputer di rumah itu adalah jaringan komputer atau bukan? Jadi kalau secara definisi jaringan komputer itu adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung satu dengan yang lain Jadi kalau ada dua atau lebih perangkat komputer terhubung satu dengan yang lain Itu disebut dengan jaringan komputer Nah jaringan komputer itu sendiri dibangun dengan kombinasi hardware dan software Jadi tidak bisa jaringan komputer itu hanya perangkat keras saja atau hardware saja Atau jaringan komputer itu adalah software saja tidak bisa Jaringan komputer itu dibangun dari hardware dan software Saya tekankan kembali bahwasannya jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu dengan yang lain untuk berbagi data Nah kita tahu manfaatnya saat ini kita tidak bisa lepas dari teknologi jaringan komputer Bahwasannya teknologi jaringan komputer ini memiliki banyak manfaat Yang pertama adalah bagaimana kita komunikasi itu dengan adanya teknologi jaringan komputer dapat dilakukan dengan mudah Jadi kalau misalnya saya berada di Lampung kemudian ada keluarga di Jakarta Jadi dengan adanya teknologi jaringan komputer komunikasi silaturahmi itu bisa dilakukan dengan mudah Tidak lagi kita harus datang ke Jakarta Kemudian yang kedua bagaimana kita belajar Kalau dulu belajar harus datang ke sekolah atau datang ke kampus Menggunakan buku tatap muka dengan guru dengan dosen Maka saat ini dengan adanya teknologi jaringan komputer Belajar itu bisa dilakukan di mana saja melalui internet Seperti yang saat ini kita lakukan Jadi kita belajar itu tidak harus datang ke kampus Dengan menggunakan handphone yang Anda miliki Kemudian terhubung ke internet Anda bisa belajar dari rumah Kemudian bagaimana kita bekerja Jadi teknologi jaringan komputer juga membawa dampak yang positif Bagaimana kita bekerja Kalau setiap perusahaan saat ini tidak bisa lepas dari jaringan komputer Kalau lepas dari jaringan komputer atau tidak menggunakan teknologi jaringan komputer Saya yakin perusahaan tersebut akan tertinggal Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bermain Mencari hiburan Misalnya Anda membuka youtube ya Untuk mencari hiburan Nah itu Anda bisa lakukan di mana saja Kemudian untuk kolaborasi bermain Misalnya bermain game ya Bermain game itu juga tidak asik Kalau sendirian ya Kalau sendirian tidak asik Jadi harus kolaborasi atau bermain secara tim melalui jaringan internet Nah itu manfaat dari teknologi jaringan yang kita rasakan saat ini Nah kemudian di dalam jaringan kita akan mengenal istilah klien dan server Apa itu klien? Apa itu server? Kita lihat Klien itu adalah sebuah perangkat yang meminta layanan ke server Contohnya seperti apa? Jadi kalau misalnya Anda menggunakan laptop Kemudian Anda membuka facebook Maka laptop Anda ini adalah klien Kemudian Anda menggunakan handphone Kemudian Anda membuka whatsapp misalnya Untuk komunikasi Maka handphone Anda itu adalah klien Nah server itu seperti apa? Server ya saya ambil contoh tadi Ketika Anda meminta layanan Anda membuka facebook Yang Anda buka yang Anda minta itu adalah Komputer server Jadi ketika Anda mengetikan facebook.com misalnya Maka pada dasarnya Anda mengakses sebuah komputer server Nah kemudian Ya itu definisi dari klien dan server Nah kemudian untuk model jaringan itu sendiri Ada model jaringan klien server Dan ada model jaringan peer-to-peer Model jaringan klien server seperti apa? Kalau untuk jaringan klien server Maka setiap perangkat atau device yang terhubung ke dalam jaringan Itu hanya bisa bertindak sebagai klien Ataupun hanya bisa bertindak sebagai server Jadi tidak bisa Kalau kita membangun model jaringan klien server Semua perangkat itu bertindak sebagai klien maupun server Jadi harus satu-satu Kalau dia bertindak sebagai klien ya sebagai klien Kemudian Kalau bertindak sebagai server Maka sebagai server Saya ambil contoh misalnya Sistem siakat Sistem siakat kita itu menggunakan konsep klien server Kenapa? Kalau kita lihat Semua layanan terkait dengan siakat itu ada di server Anda membuka siakat menggunakan handphone Anda meminta nilai Anda ingin melihat nilai misalnya Maka Anda meminta layanan ke server Jadi tidak Anda memberikan layanan ke server Tapi meminta layanan ke server Anda ingin mencetak KRS Anda ingin mencetak KRS Maka KRS itu disediakan di server Dari handphone Anda Atau dari laptop Anda Atau dari komputer Anda Itu mengakses KRS Maka laptop Anda Handphone Anda Komputer Anda Itu sebagai klien Nah kemudian yang berikutnya Model jaringan peer-to-peer Nah ini berbeda dengan klien server Bedanya apa? Sama-sama perangkat terhubung ke jaringan Namun di dalam sistem jaringan Atau model jaringan peer-to-peer Semua perangkat yang terhubung itu bisa Beraksi sebagai klien dan server sekaligus Jadi tidak sebagai klien saja Atau tidak sebagai server saja Tapi di dalam jaringan peer-to-peer Semua perangkat itu bisa beraksi Sebagai klien maupun server sekaligus Saya ambil contoh misalnya di lab Ketika Anda belajar di lab Maka komputer yang Anda gunakan Itu model jaringannya adalah peer-to-peer Artinya Anda bisa saling bertukar data Anda bisa saling bertukar file Atau bertukar video Atau mungkin misalnya Menggunakan layanan mencetak data Dan seterusnya Nah kemudian kalau kita berbicara Kelebihan dan kekurangan Antara jadi klien server dan peer-to-peer Itu lebih baik kita gunakan yang mana Nah kalau selama ini Sejauh ini Model jaringan yang banyak digunakan Itu adalah klien server Kenapa? Karena memang klien server ini Memiliki kelebihan Kelebihannya adalah Ketika jaringan tumbuh menjadi besar Maka dapat disesuaikan dengan mudah Saya ambil contoh misalnya Misalnya di siakat tadi Ketika jumlah mahasiswanya bertambah Kemudian ada perubahan mahasiswa Maka dapat dilakukan dengan mudah Maka lebih banyak yang menggunakan klien server Server meskipun model jaringan peer-to-peer Ini juga masih digunakan Oke kita lanjut yang berikutnya Kita akan mengenal komponen dari jaringan Apa saja bahwasannya sebuah jaringan itu Ada komponen yang dibutuhkan Atau sebuah sistem jaringan itu terdiri atas beberapa komponen Yang pertama kita kelompokkan menjadi tiga Jadi komponen jaringan itu ada tiga Yang pertama adalah device Kemudian yang kedua adalah media Dan yang ketiga adalah services Nah ketiga komponen ini harus ada Jadi dikatakan jaringan ketika tiga komponen ini ada Kalau misalnya Hanya ada device dan media Tapi servisnya tidak ada Maka bukan jaringan Kemudian ada device ada services Tapi medianya tidak ada Itu juga bukan jaringan Jadi jaringan itu terdiri dari tiga komponen ini Nah device itu apa? Device itu adalah perangkat 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 keras yang terhubung dalam jaringan Contohnya adalah laptop, handphone, komputer, server Kemudian ada switch di situ Ada router dan seterusnya Itu adalah device atau perangkat Nah kemudian yang kedua Yang kedua adalah media Media itu apa? Nah antar device ini perlu ada yang menghubungkan Jadi butuh penghubung Supaya bisa komunikasi dengan satu dengan yang lainnya Nah penghubung inilah yang disebut media Contohnya apa penghubung? Misalnya adalah kabel ya Kabel itu adalah penghubung atau media Kemudian ada wireless ya Dan yang ketiga adalah Ada komponen jaringan yang ketiga adalah Services atau layanan Nah layanan ini apa? Layanan contohnya ya seperti Website ya Kemudian file server Printer server dan seterusnya Jadi ketiga komponen ini harus ada Bayangkan kalau misalnya Ada device ada media Jadi ada perangkat Kemudian perangkatnya dihubungkan Tapi tidak ada layanannya Maka itu bukan jaringan Kemudian ada device ada services Ada perangkatnya Kemudian ada layanannya Tapi tidak ada medianya Perangkatnya tidak terhubung Itu juga bukan jaringan Kemudian ada media ada services Ada layanan ada media Tapi tidak ada perangkatnya Nah itu lebih aneh lagi ya Jadi itu bukan jaringan Jadi komponen jaringan ini Harus dipenuhi tiga-tiganya Ada device tadi Ada media dan ada services Nah kemudian Untuk device sendiri Itu dibagi menjadi dua Yang pertama disebut dengan End devices Dan yang kedua adalah Intermediary network devices Nah end devices ini apa? End device ini adalah Sebuah perangkat keras yang Persinggungan langsung dengan user Contohnya komputer User itu menggunakan teknologi jaringan Interaksi langsungnya dengan komputer Dengan laptop Kemudian dengan printer Dengan wireless tablet Dengan iPhone Ya IP phone Ya Atau dengan perangkat Telepresent End point Nah itu end device Jadi si user Pengguna akhir itu Persinggungan langsung dengan End device Nah kemudian yang kedua adalah Intermediary network device Contohnya apa Intermediary network device Itu ada router ya Ada switch Kemudian ada Multi layer switch Ada firewall Ada wireless router Nah intermediary network ini Ini adalah perangkat Yang menghubungkan Antar end device Jadi si user ini Tidak bersinggungan langsung Dengan wireless router Tidak bersinggungan langsung Dengan switch Tidak bersinggungan langsung Dengan router Tapi bersinggungan langsung Dengan End device Nah yang berikutnya Tadi ada device Ada media ya Nah kalau media Itu terbagi menjadi Tiga Yang pertama adalah Cooper istilahnya ya Cooper cable Kemudian fiber optic Dan wireless Jadi media Ada media Menggunakan kabel Dan tanpa kabel Untuk menggunakan kabel Ada cooper cable Dan fiber optic Nah untuk cooper cable Seperti apa Nah contohnya yang di lab Di lab itu menggunakan Cooper cable Jadi semua perangkat Yang ada di laboratorium Itu terhubung Menggunakan kabel Kemudian kalau fiber optic Seperti apa Nah fiber optic ini Saya ambil contoh Misalnya Ada layanan Ada sebuah ISP Yang memberikan layanan Menggunakan fiber optic Contohnya Indie home ya Atau kalau saya ambil contoh Di kampus teknokrat Layanan internet teknokrat Itu menggunakan fiber optic Ya Tapi di internalnya Itu menggunakan Cooper cable Kalau wireless Kita sudah tahu semua ya Wireless Anda Handphone itu ya Itu medianya adalah Wireless Atau kalau misalnya Anda terhubung ke access point Itu juga medianya Menggunakan Wireless Nah ini tidak kalah penting Dalam jaringan Kita harus paham Apa itu topologi Topologi itu apa Jadi Bagaimana Perangkat Semua perangkat Yang ada di dalam jaringan Itu terhubung Satu dengan yang lain Ya Baik itu melalui kabel Ataupun melalui Wireless Itu digambarkan Nah Skemanya Ini dikenal dengan Istilah topologi Jadi kalau misalnya Saya ambil contoh lagi Di lab Lab itu bagaimana Komputer satu dengan komputer yang lain Itu terhubung Nah itu topologi Nah topologi ini ada dua Dibagi menjadi dua Yang pertama adalah Topologi fisik Dan yang kedua adalah Topologi logik Kalau topologi fisik Itu bagaimana Semua perangkat Yang terhubung ke dalam jaringan Itu terhubung satu Dengan yang lain Skemanya bagaimana Kemudian Untuk memperingkas Untuk memperingkas Skema yang ada Kita bisa menggunakan Topologi logik Jadi kita bisa Membuat Sebuah Apa namanya Topologi Atau Bagaimana Kita menggambarkan Perangkat satu Dengan perangkat yang lain Itu terhubung Dalam sebuah sistem jaringan Itu tidak Semuanya harus kita gambarkan Tapi kita bisa menggambarkan Secara logik Baik kita lanjutkan Untuk Ketika kita membangun Sebuah sistem jaringan Dibutuhkan Jaringan yang handal Jadi ketika kita membangun jaringan Jangan Asal-asalan Kita harus membangun jaringan Yang handal Nah Jaringan yang handal itu Seperti apa Yang pertama adalah Terkait dengan Volt tolerance Jadi kalau kita membangun Sebuah jaringan Volt tolerance Itu Rendah Tingkat kegagalannya Itu harus rendah Bagaimana caranya Misalnya kita bisa Membuat dengan Sistem redundansi Sistem backup Jadi kalau misalnya Jalur satu putus Kita bisa menggunakan Jalur yang lain Itu volt tolerance Kemudian yang kedua Yang perlu diperhatikan Dalam membangun Jaringan yang handal Adalah scalability Jadi ketika nanti Perlu kita rencanakan Apakah jaringan Yang kita buat ini Akan statik Pasti tidak mungkin Jaringan yang kita buat itu Pasti akan tubuh besar Akan berkembang Semakin banyak perangkat Yang berhubung Nah Untuk itu Perlu kita perhatikan Jadi kita membangun Jaringan Scalabilitynya Harus diperhatikan Jangan kita membuat jaringan Membangun jaringan Ketika ada penambahan perangkat Itu dilakukan Sulit sekali Dan akan mengganggu yang lain Kita perlu buat Kita perlu rencanakan Agar Kalau ada penambahan Perangkat baru Itu bisa Dilakukan dengan mudah Tanpa mengganggu Jaringan yang sudah ada Kemudian yang berikutnya Yang ketiga adalah Jaringan yang handal itu Harus menjamin Harus ada yang dijamin Ya Kaitannya dengan Quality of service Contohnya seperti apa Jadi Perlu kita atur Traffic mana yang didahulukan Ya Layanan mana yang banyak dipakai Jadi tidak bisa kita pukul rata Misalnya Misalnya Kalau misalnya kita Apa namanya Bekerja di perusahaan Kemudian Apa namanya Setiap hari Layanan yang digunakan Adalah video Maka traffic video itu Harus diutamakan Ya Untuk email Bisa nomor sekian Ya Jadi perlu diatur Jaringannya perlu Kita atur Kita harus bisa memberikan Layanan yang terbaik Berdasarkan Kebutuhan dari Perusahaan Kemudian yang terakhir adalah Terkait dengan security Jadi kita bangun jaringan Itu tidak lepas Dari Keamanan Karena memang keamanan ini Tidak terbatas Di dalam sistem jaringan Banyak hal-hal negatif Yang mungkin dilakukan Banyak celah Yang memungkinkan Untuk Orang yang tidak bertanggung jawab Itu bisa Merusak Sistem jaringan Yang kita miliki Jadi perlu diperhatikan Keamanannya Nah saat ini Tren jaringan Seperti apa Yang pertama adalah Bring your own device Jadi kalau dulu Ya Kalau dulu Ketika kita akan Melakukan komputasi Atau Memproses Komputasi Ya Memproses sesuatu Kita harus datang ke Perangkatnya Ya Ke komputernya Kita harus datang ke komputernya Berbeda dengan sekarang Kalau sekarang Bring your own device Jadi kita bisa melakukan komputasi Ataupun Melakukan sesuatu Itu tanpa harus datang ke perangkatnya Karena memang perangkatnya Dengan Bersama dengan kita Ya Saya ambil contoh Laptop Handphone Gitu ya Jadi kita tidak harus datang ke Lokasi tertentu Karena perangkatnya Bisa kita bawa Nah kemudian yang kedua Online collaboration Ya Saat ini Kita ambil Contoh banyak Webinar Ya Online collaboration Jadi Untuk komunikasi Itu dilakukan Kolaborasi Itu dilakukan Menggunakan Teknologi jaringan Tidak berkumpul Di satu tempat Tapi melalui internet Ya Kemudian video communication Jelas sekali Ya Saat ini video call itu Tidak Apa namanya Sangat mudah sekali Untuk kita lakukan Ya Kalau dahulu Enggak Kalau dahulu Susah Ya Dengan teknologi jaringan Yang terus berkembang Video communication Sangat mudah Untuk dilakukan Dan yang terakhir adalah Cloud computing Nah ini Cloud computing Jadi Seperti Saya ambil contoh Misalnya Layanan dari Google Ya Jadi kalau misalnya Kita gak punya Infrastruktur jaringan Tapi kita ingin punya server Ya Kita Bisa gunakan Layanan Yang Disediakan oleh Google Misalnya Google Cloud Platform Ya Jadi kita bisa punya Server Tanpa harus punya server fisik Ya Kita tidak lagi Harus memikirkan listriknya Bagaimana Mengamankannya Bagaimana Perangkatnya diletakkan Dimana Tidak harus lagi Tapi dengan adanya layanan Cloud computing Ya Layanan cloud yang disediakan oleh Google Maka Kita bisa memiliki Server Ya Dan itu dapat dilakukan dengan Sangat mudah sekali Baik Itu untuk hari ini Untuk pertemuan kali ini Jadi kita tadi sudah memahami Apa itu definisi jaringan komputer Kita sudah harus bisa Kita juga sudah memahami Manfaat Atau Implementasi Dari jaringan komputer Teknologi jaringan komputer Yang sudah kita rasakan Dalam kehidupan sehari-hari Kita juga sudah memahami Tentang istilah klien Server Peer-to-peer Dan topologi Dalam sistem jaringan Dan kita juga sudah belajar Tentang Komponen jaringan Dan Yang terakhir Sudah disebutkan tadi Beberapa contoh Perangkat keras Dalam jaringan Yang Digunakan Untuk membangun Untuk membangun Sistem jaringan Baik Pertemuan berikutnya Kita akan membahas Tentang bagaimana Konfigurasi Network Operating System Kita akan belajar Bagaimana Mengkonfigurasi Perangkat Atau sistem operasi Jaringan Demikian Tetap semangat Dalam belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih